Intro Oke buci Tuhan, ya bersyukur buat pagi hari ini. Ya kita memasuki, ya mengakhiri akhir tahun 2022, tinggal dua bulan lagi saudara. Ya masa yang gak terasa, ya dari bulan pertama sampai hari ini, ya sudah 10 bulan lebih, maksudnya bulan ke-11, tanpa terasa hari terus berganti hari, terus berjalan. Ya disitu saya percaya, ya ada kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan nyatakan atas setiap hidup Bapak Ibu semua. Amin. Nah pagi hari ini kita mau belajar ya tentang victorious heart. Ya kita bersyukur kalau selama bulan November ini, ya pemimpin kita pesatilit, ya beliau mendapatkan visi, ya bahwa bulan ini adalah temanya itu tentang pemulihan hati. Ya kenapa? Kalau kita ini perlu ya hati dipulihkan, hati dipuatkan, hati dibangkikan. Ya kenapa? Karena dari hati inilah yang akan menjadi sumber seluruh kehidupan kita. Ya mau jadi baik atau tidak, itu berasal semuanya dari hati kita. Ya firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23, dan Tuhan katakan seperti ini, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah termancar kekuatan. Terima kasih telah menonton! Jangan saudara berdoa, Tuhan tolong jagai hatiku. Jelas firman Tuhan katakan, jagalah hatimu. Berarti siapa yang harus menjaga hati? Bapak ibu saudara. Setiap kita. Ya tentunya dengan roh kutus yang memiliki sanggupan, roh kutus yang memampukan setiap bapak ibu saudara semua. Ya nah pagi hari ini, kita mau belajar dari kehidupan Elia. Ya Elia ini seorang yang luar biasa sekali. Ya pemakaian Tuhan itu besar atas hidupnya. Dia orang yang powerful. Dia melakukan ujusat yang luar biasa. Nah satu kali ketika saudara, ketika dia selesai melakukan satu pelayanan yang besar, ya di mana Nabi Nabi Baal, 456 Nabi Baal, dikalahkannya bahkan dibunuh. Nah seketika setelah itu, ya terjadi sesuatu yang tragis atas hidupnya. Kita belajar saudara, kemenangan terbesar seorang, bisa menjadi saat kekalahan orang tersebut, jika tidak bisa menjaga hati. Kenapa dua hal? Tidak bisa ganti kegagalan, bisa karena, yang pertama karena kesombongan. Ya merasa aku bisa, merasa aku mampu. Tapi yang kedua, kegagalan dalam kemenangan, karena apa? Karena ada sesuatu yang mengintimidasinya, yang dia tidak bisa mengendalikan hatinya, maka dia bisa menjaga hati. Nah ini yang akan kita belajar bersama-sama dari Elia. Elia ini hidup di masa pemerintahan Raja Ahal. Nah kita akan baca firman Tuhan dulu bersama-sama. 1 Raja Raja 19 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu itu, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka ketakutan tak ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yudha, ia meninggalkan bujangnya di sana. Jadi saudara, Elia ini hidup pada masa Raja Ahab. Firman Tuhan menjelaskan bahwa Raja Ahab ini merupakan Raja yang jahat. Firman Tuhan menjelaskan bahwa dia ini lebih jahat dibanding dengan Raja-Raja yang jahat lainnya. Jadi luar biasa sekali jahatnya Raja Ahab ini. Ahab ini, dia menikah dengan Isabel. Isabel ini anak dari Raja Sidon. Nah, pada masa pemerintahan Ahab, bangsa Israel untuk melakukan pembangunan-pembangunan, dia itu membutuhkan kayu yang didatangkan dari Sidon. Dan kemudian, sebagai bayaran kayu tersebut, umat Israel itu memberikan bahan-bahan makanan. Jadi mereka barter. Dan mereka meriing bahan makanan, mereka dapatkan kayu-kayu. Nah, karena inilah, dan untuk alasan politik, ya, maka Ahab ini mengambil Isabel menjadi istrinya. Nah, kita belajar satu tipe. Bikin dulu, saudara-tipe. Ya, terutama bagi saudara yang belum menikah hari ini. Ya, ketika engkau memilih pasangan hidup, engkau menimbulkan pasangan hidup untuk hidup ini. Ya, hati-hati, jangan segera. Ya, bukankan alasan tertentu. Ya, mungkin karena alasan pekerjaan, mungkin karena alasan sesuatu-sesuatu dan lain-lain. Tapi yang memastikan, bahwa engkau punya satu alasan, bahwa engkau memilih orang tersebut adalah, dia orang yang dari diri. Dia adalah anak Tuhan, cinta Tuhan, pastikan bertumbuh imannya selevel dengan diri. Kenapa? Karena suami istri, pasangan suami istri ini adalah, pasangan yang saling mempengaruhi. Yang saling melengkapi, yang saling menopang, saling memperlengkapi, saling berpengaruh. Nah, sebab akibat ada di dalamnya. Karena itu pastikan, ya, bukankan alasan tertentu. Ya, jangan spekulasi, saudara. Jika aku spekulasi, aku akan buatkan kecilan. Kenapa? Contoh misalnya, ah, nanti kalau dia sudah mau dengan aku, dia mau aku ajak ke gereja, dia mau berpengaruhi dengan aku. Sangat spekulasi, saudara. Jumlah dari saat awal, ketika aku membangun hubungan, pastikan, kalau kalian sudah berpengaruhi dengan diri. Amin, saudara. Ya, berarti aku berkumpul di sini. Nah, kemudian, kita melihat selanjutnya, ya. Ahab, nah, Ahab ini, dia adalah seorang raja yang cakep, saudara. Efirmato menjelaskan, dia ini strategi sangat ahli, strategi di dalam militer. Dia orang yang powerful, dia orang yang kuat, dia orang yang hebat sekali. Ya, tetapi, nah, di tengah kehebatannya dia, dia adalah orang yang tidak tegas. Dia orang yang tidak tegas, dia orang yang ragu-ragu, menimbang-menimbang-menimbang. Ya, dia ada orang yang bukan orang tegas. Nah, kita melihat di sini, ya, karena dia tidak tegas, karena dia ragu-ragu. Nah, dia mendapatkan seorang istri yang sangat jahat. Ya, Isabel ini orang yang sangat jahat, orang yang sangat kucing. Ya, apapun akan dia lakukan, apapun akan dia usahakan, supaya yang dia inginkan, itu didapatkan. Ya, orang ini berusaha untuk menguasai. Ya, orang ini berusaha untuk apa? Menundukan. Nah, Ahab, dia sebagai raja, dia itu induk kepada istrinya, dia tidak terhadap pengaruh istrinya. Sehingga apa? Justi pengaruh istrinya, pengaruh penyembahan, berhala-hala pengaruh penyembahan, pada bahwa anak-anak, setoran, itu yang menguasai hidup Ahab, itu juga yang menguasai seluruh bangsa Islam. Ini menjadi sesuatu yang kejujuan, 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 kita belajar di sini. Ahab, tidak bisa mengendalikan diri. Ya, satu kali peristiwa, Afir Manson menjelaskan, tentang kisah kebun anggur Nabot. Ya, saya ceritakan, jika cerita saudara, jadi, Nabot ini punya kebun anggur, di samping istana. Satu kali, Ahab melihat, dia tertarik. Dia pengen, aku pengen kebun anggurnya Nabot. Nah, kemudian dia menganggil, dia berupaya dengan berbagai macam cara, negosiasi, tapi Nabot katakan, ya, aku tidak akan berikan kebun anggur ini, karena ini adalah milik usaha, yang Tuhan berikan kebun anggur. Dua hal sebetulnya di sini. Yang pertama, Nabot, dia mempertahankan apa yang dia miliki. Karena apa yang harus dimiliki usaha, Tuhan katakan, tidak boleh dibukan kepada orang lain atau di cuara. Nah, tetapi di sisi lain, Nabot juga berkata kepada Ahab, Ahab ini loh, kebenaran firman Tuhan, kalau ini milik usaha Tuhan, ini tidak boleh aku berikan kepadamu. Nah, Ahab tidak meresponnya. Nabot juga menjelaskan, Ahab ini, dia bermuka muram dan tidak senang hati. Ya, pulang misalnya, dia bermuka muram dan tidak senang hati. Nah, di terjemahan lain, bermuka muram dan tidak senang hati, ini mengandung dua kata, yaitu muram benar-benar ekspresinya, kelihatan muram, dan dia marah. Ya, marah, kenapa? Yang dia dapat, yang dia ingin, tidak dia dapatkan. Nah, sehingga dia diperlaksai oleh emosinya, datanglah istrinya. Datanglah istrinya, tanpa banyak ngomong, orang ini jikiskan jenis, tanpa banyak ngomong, dia akur strategi, dan ini apa? Dia mendapatkan kebun nabur-nabur, dan dia, kebun nabur-nabur. Singkat cerita, istrinya memuasai, dia berikan, padahal itu sesuatu yang, benar-benar menunggakan, untuk itu. Saudara, kita belajar, pasangan kebun nabur, suami, atau isu, itu berperanan penting, di dunia-dunia, di dunia-dunia. Masih, 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 ya, ketika, ketika suamimu, atau istrimu, yang melakukan sesuatu yang salah, ya, atau kedapatan dia berbuat salah, saudara, jangan ikut-ikutan berbuat salah, jangan ikut-ikutan, apa yang dia lakukan, kenapa? Karena itu dua-duanya bisa jatuh, dan masuk ke dalam jurang. Nah, tapi sebaliknya, saudara, sama-sama masing-masing suami, maupun istri, beri ruang, ya, beri ruang untuk suamimu menyampaikan sesuatu, beri ruang untuk istrimu menyampaikan sesuatu, dengarkan apa yang tidak akan istri suamimu. Ya, sesuatu yang baik, Tuhan memakai istrimu, memakai suamimu, itu apa? Menjadi burung, supaya kita hati-hati, tidak akan sakit. Dan itu jangan abaikan, saudara, dengarkan, saya bersukur, satu peninggung yang lain, bertumbuhlah bersama-sama. Bangun imanmu dengan pasanganmu. Supaya apa? Ketika kau bertumbuh sebatan di dalam imanmu, disitulah ada kekuatan saling membangun, saya ingin suka satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika yang satu terjatuh, yang satu mengangkat. Nah, kalau kau katakan, hari ini, baru aku, suamimu itu belum, atau istri itu belum, melalui imanmu, melalui imanmu, suamimu, suamimu akan melihat kebenaran di dalam hari ini. Dan ketika dia mulai, mulai terpreset, melalui terpreset, itu akan memakai juhu untuk apa? Mengangkat rasa. Sehingga apa? Rasanya ada yang betul di luar kamu. Ini penting sekali, saudara. Bangun bertemu bersama-sama, tidak hanya pesan dari suami dan istri, tapi bahwa seisi keluarga untuk bertumbuh di dalam imanmu. Karena itu akan jadi lebih baik keluarga. Nah, kita belajar bersama-sama. Ahab, di bawah pengaruh Israel, di bawah pengaruh Isabel, ya dia hidup dan berkaukarit, justru di dalam penyembahan berhala. Ya, berhala mereka adalah Baal dan Asitoret. Nah, saudara, Dewa Baal ini adalah Dewa Kekuatan, dia ini bagi mereka itu Dewa Kesuburan. Dewa yang bisa mendatangkan keuntungan. Dewa yang bisa mendatangkan hujan. Bahkan dia adalah Dewa Seksualitas. Demikian Asitoret. Nah, dengan keadaan yang seperti ini, bangsa Israel, pengharapan mereka bukan kepada Tuhan Allah yang menciptakan mereka. Tapi pengharapan mereka kepada Baal-Baal yang mereka sendirian. Pengharapan mereka kepada kepandaian, pengharapan mereka kepada apa yang mereka anggap Baal itu bisa lapisan kepada mereka. Suatu konteksian bagi Tuhan. Nah, disinilah Tuhan katakan di 1 Raja Raja 20, 1 Raja 22, dan seterusnya. Dan, aku akan memberlakukan keluargamu sama seperti keluarga Nyerobiam Binebat dan seperti keluarga Baes Sabe Nahyan. Oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. juga mengenai Isabel Tuhan telah berfirman anjing akan memakan Isabel di tembok keluar Israel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan karena ia telah dibujuk oleh Isabel istri Tuhan. Nah, sebenarnya kita bahas-bahas apa yang menjadi berhalang di hari ini. Apa yang menjadi andalan di dalam hidupan di hari ini. Andalan di dalam masa ketahuan. Kepada siapa kemenaruh percaya. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini. Kemenaruh herapan kemenaruh percayamu pada orang yang tidak orang biar. Mungkin dengan itu itu atur kasus mati akutisme yang meningkat sampai hari ini. Sebenarnya itu sesuatu kekejian di mata Tuhan. Dan Tuhan katakan akibatnya bukan hanya untuk ahab tapi sampai kekuat mu. Bukan hanya pada dirimu sendiri saudara tetapi sampai kepada keturunan Tuhan. Makin hari ini saudara di mati yang selesai . terima kasih. Tuhan sangat tinggal tanah sama jangan bermain-main dengan kesehatan di sana. Jangan bermain-main dengan kesehatan yang lain di lupa. Lepaskan Tiga kasih Yang itu Mungkin sebenarnya aku kata Aku gak punya berharga Dalam itu Tapi ketika Engkau menjadikan sesuatu Itu lebih berharga Dari Tuhan Yang membuatmu gak bisa Engkau datang kepada Tuhan Yang membuatmu gak bisa Engkau menyembah Tuhan Yang membuat hatimu gak bisa berkawal kepada Tuhan Entah itu pekerjaanmu Entah itu hobimu Entah itu apa dalam kehidupanmu Sebenarnya sebetulnya pekerjaan baik Hidupmu, hobi baik Tetapi ketika Itu menguasai hidupmu Sehingga membuatmu Engkau gak bisa berkawal kepada Tuhan Maka disitulah itu Menjadi berharga di dalam hatimu Hati-hati Nah kita belajar Ya firman Tuhan katakan Apa yang menjadi kekejian Bagi Tuhan Itu akan Tuhan Apa yang menjadi kekejian Bagi Tuhan Itu akan menutup Sebuah berkat Yang sebetulnya Bisa terima Kita belajar yang pertama Jadi kehidupan Tuhan Nah sekarang kita akan lihat Yang kedua Nah sekarang kita akan lihat ke Elianya Nah saudara Elia Hidup di masa Ahad Masa Raja yang sangat kecil Ya semua penyembahan Tuhan Dikerahkan Ya dan hari-hari itu saudara Melalui pengaruh Iset ya Iset ya Iset ya Ya Nabi-Nabi Tuhan itu Dibantai semangat Ya tinggal ada seratus orang Nabi Tuhan Disamata Lalu Raja Dan semua penerja di lawan Dibihara di dua-dua yang lain Ya tinggal mereka Dan Elia yang ada Dibantai Nah dalam keadaannya Seperti ini Tuhan memakai Elia Dengan power Yang luar biasa Ya satu kali Terus keluar Saudara Elia menantang Nabi-Nabi Baal Untuk naik ke timah Nah untuk lapati Atas gunung Mereka mempersembahkan Korban masing-masing Baal disuruh Mempersembahkan Lembu dulu Supaya Baal Ah sorry Nabi-Nabi Baal Disuruh mempersembahkan Korban dulu Supaya Nabi Baal Dewa Baal Itu bisa Menerimanya Dan selanjutnya Baru Elia Mempersembahkan Korban Tetapi Sampai tengah hari Dibantai 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 Nabi-Nabi Baal Tidak berhasil Mendatangkan Baal Untuk patung Dan akhirnya Elia Yang Mempersembahkan Korban Dan Ampe Bawa Elia Dibengarkan Tuhan Dan Abi itu Menyembahkan Nah Isi Terjadi Sesuatu Berasa Dan Elia Katakan Bawa Seluruh Nabi-Nabi Baal Turun Nabi-Nabi Baal Semua Dihabisi Kenapa Harus Dihabisi Kenapa Dihabisi Setiap Dihabisi Elia Melakukan perkara Yang Ajib Bersama Dengan Tuhan Apa Yang Terjadi Saudara Kita Lihat Di Saturan 19 Ayat 1 Dan Satunya Katakan Ketika Ahab Memberitahukan Kepada Isabel Segala Yang Dilakukan Elia Dan Perihal Elia Membunuh Semua Nabi Dengan Pedang Maka Isabel Menyuruh Seorang Suruhan Mengatakan Kepada Elia Beginilah Kiranya Para Allah Menghukum Aku Bahkan Lebih lagi Daripada Itu Jika Besok Kira-kira Waktu Ini Aku Tidak Membuat Nyawamu Sama Seperti Nyawa Salah Seorang Dari Mereka Maka Takutlah Ia Takutlah Elia Lalu Bangkit Dan Pergi Menyelamatkan Nyawanya Dan Setelah Sampai Ke Beersheba Yang Termasuk Ilah Yuda Ia Meninggalkan Tujangnya Terus Saya Ulang Maka Takutlah Elia Lalu Bangkit Dan Pergi Menyelamatkan Nyawanya Nah Di terjemahan Lain Katakan Seperti Ini And When He Souted Nah Ketika Dia Melihat Itu Nah Ini Terjemahan Ya He Arose And Went For His Night Dia Bangkit Dan Menyelamatkan Diri Padahal Tadi Isabel Nyuruh Bujangnya Mengatakan Kepada Elia Nah Tetapi Ketika Bujangnya Ini Suruhan Dari Isabel Mengatakan Kepada Elia Justru Disini Dikatakan Waktu Elia Melihat Itu Yang Melihat Apa Melihat Perkataan Dari Acuganya Isabel Melihat Perkataan Dia Tidak Mendengar Perkataan Tapi Elia Melihat Perkataan Kok Bisa Ditu Padahal Hari itu Isabel Belum Bergerak Dia Hanya Ngomong Nah Ini Loh Isabel Itu Spirit Meng Intimidasi Dia Hati Hati Dari Setiap Intimidasi Elia Awalnya Dia Mendengar Lalu Dia Melihat Nah Bagaimana Segala Sesuatu Yang Dengar Apa Yang Dengar Elia Ya Segala Sesuatu Apa Yang Kau Dengar Kau Kau Anda Hati Hati Kau Menvisualisasikan Dalam Pandeng Kau Melihatnya Mereka Dengan Bayangan Bayangan Itu Yang Akan Untuk Contohnya Seperti Ini Misalnya Bapak Berjumat Dengan Seseorang Yang Sakit Pak Sakit Apa Pak Pak Dikatakan Saya Saya Kejahat Ini Loh Tintat Saya Ini Jangan Loh Bagi Saya Nyeri Sekali Mendengarkan Saudara Mendengarkan Bagi Tantung Bagi Dari Keringetan Dia Mulai Memikirkan Dia Mulai Sampai Satu Kali Ketiga Ini Selesai Olahraga Selesai Olahraga Dan Jantungnya Keringetan Semua Keringetan Semua Dingin Kenapa Doraknya Di bawah AC Keringetan Dingin Di bawah Selesai Loh Tentang Dabak Jemaah Allah Tentang Dia Selesai Tentang 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 Ya Mungkin Hari Hari ini Saudara Kita Mendengar Kita Mendengar Diprediksi 2023 adalah masa-masa yang disuruh dimana akan ada masalah sesi dan sekarang sudah mulai berjalan disini miliki cara pandan yang tepat ya kenapa kenapa ayat 3 ayat 25 karena apa yang kau takutkan itulah yang akan meminta kau dan apa yang kau cemaskan itulah yang akan mendapatkan kenapa ayat ini berkata seperti itu, maksudnya gini loh saudara kita ini Bapak-Ibu saudara, kau enggak bisa menahan untuk orang berkata sesuatu di depannya baik itu berkata negatif maupun positif mau berkata apapun, mau berkata apapun yang kau enggak bisa menahan, kau enggak bisa memendung, kau enggak berkata jangan katakan itu di depan enggak bisa saudara itu hanya mereka mungkin itu prediksi mereka juga tapi satu hal miliki reaksi yang tepat miliki reaksi yang tepat ketika kau memiliki reaksi yang tepat ya sesuatu yang negatif yang ada di depanmu itu tidak menguasai pikiranmu tidak menguasai hatimu dan itu juga tidak kau menjadi supra darah saudara kau merekar-rakat dengan pikiran terus jadi, wah nanti usah aku langsung jadi begini langsung begini-begini loh saudara justru ketika hari ini kau menengah seperti itu mulai waspada mulai menata diri sedemikian reaksi sehingga apa? sehingga itu tidak menimpannya dimulai dari apa? cara pandangannya ini nanya dia pendekatkan ke jauh dari sedemikian terus dia pulang kayak dia melihatnya satu perlahian yang sebetulnya tidak ada kayak rita di dalam balik-balik itu yang disini dengan apa yang kau menerima apa yang kau menerima apa yang kau menerima ini ini dicara-benar ini dicara-benar dan dia satu perlahian ansa 4 e 2 e 3 jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah termancar kehidupan saudara ketika kau menerima sesuatu yang diganti kau membuangnya di dalam hatimu dengan apa mereka-reka yang diganti sehingga apa? segala sesuatu yang kau kerjakan itu berdasarkan dari apa? berpengaruh dari apa yang kau pikirkan sehingga tidak menutup kemungkinan keputusan-keputusan yang kau ambil bisa memiliki sesuatu yang salah justru itu bisa mengakibatkan ya karena keputusan yang kau ambil hari ini salah itu mengakibatkan ke depan menerima akibat dan dampak dari kesalahan yang diambil dan itu saudara berhati-hati yang berhati dan saudara pun tidak sendiri ya ada Tuhan yang memimpin ada orang kutus yang memberikan kasih kalian dari setiap hidupan memampu kamu untuk bisa menjaga hatimu memampu kamu untuk bisa melihat filter apa yang kau lihat apa yang kau dengar untuk kau bisa hati-hati menerima maksudnya bukan berarti kita mengabaikan tetapi berjaga-jaga ya berhati-hati nah kita lihat bersama-sama belajar dengan benar dan bersama nah kita lihat satu raja-raja 94-8 nah apa yang terjadi dengan Elia setelah dia melihat melihat dengan cara pandangnya ya mendapat intimidasi dia melihat lanjut memang terjadi tetapi ia masuk ke padang burung sehari perjalanan jauhnya lalu duduk di bawah sebuah pohon arah kemudian ia ingin mati katanya cukup lah itu sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arah itu tetapi tiba-tiba seorang malekat menyentuh dia serta berkata kepadanya bangunlah makanlah ketika ia melihat sekitarnya maka ada pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendih berisi air lalu ia makan dan minum kemudian berpahli pulang tetapi malekat Tuhan datang serta datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata bangunlah makanlah sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu maka bangunlah ia lalu makan dan minum dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan empat puluh hari empat puluh malam lamanya sampai ke gunung Allah yakni di gunung saudara kita belajar di dalam keadaan Elia yang sudah banyak dia lari dari apa yang di ancaman Isabel dia lari dia terpakutan ya dia benar-benar padahal sebenarnya dia mengalami kemenangan yang luar biasa dia menghadapi empat puluh empat puluh nanti bahas dia tidak takut dan tidak ingin tapi ketika mendengar satu saja suara yang luar biasa itu menjadi langsung merindu orang-orang yang luar biasa kenapa? yang pertama dia tidak menjaga kemenangan yang luar biasa dia tidak menjaga yang luar biasa yang kedua saudara Elia kelelahan secara fisik fisik yang luar biasa dan itu suara itu suara kita itu perlindungan perlu nah kita belajar disini saat Elia mengalami kepresi dia patah semangat dia memandang dirinya itu apa yang dia perjuangkan itu sia sinu kan tentunya dia mengalahkan Nabi-Nabi Baal supaya umat Israel berbalik menyebabkan tetapi yang dia terima itu isi dari yang dia seakan-akan dia merasa semua sia-sia yang akan dilakukan pelayananku semuanya tidak ada alam Elia pilih lari meninggalkan Elia Elia pilih lari ke bersebar bersebar itu berdekat dengan Yeudah padahal Elia pelayan di lari kesalahan yang lari dari kami sedang ini yang terjadi ketika seseorang melalui sesuatu baik masalah berbandingan untuk masalah dalam pekerjaannya masalah berdesak dalam pekerjaan di mana aku itu tidak usah kemampuan itu maksudnya apa yang itu tidak itu apa yang itu kenapa selesai dan gimana caranya supaya aku menang dan aku menghargai kita bukan salah hal bukan salah kita saat ini berkata selama menjadi Dan pada yang sepertinya Tuhan Itu menerima Tuhan Dia beri waktu Dia beri ruang Buat Elia itu mengalami silah Dalam kerentukan Untuk Elia itu bermistirahat Tapi teruslah sejenak Nah kita lihat Ketika Elia tidur Tuhan membiarkan dia tidur Tuhan membiarkan supaya apa Fisiknya menjadi pulih kembali Kesehatannya pulih kembali Ya saudara 6 hari 7 hari Tuhan berikan Buat kita Semua sama saudara Tuhan berikan buat kita 6 hari Untuk kita mengelola Untuk kita mengerjakan Apa yang Tuhan berkata kepada kita Tuhan hanya minta Satu waktu saja Datang kepada Supaya apa Supaya kita ini Disegankan Kita dikuatkan Ya saya bersyukur Dengan Tuhan Pak Ibu Ketika aku under komitmen Buat Tadi hari ini Untuk ada bersantar Ibadah di tempat Di sini Kita dikubarkan Bersama-sama Kita berserbias Berserbiasin Bersama-sama Untuk mengalami Tuhan satu dengan Yang lainnya Saudara Kenapa Tidak untuk Kuat Kami Disegankan Tuhan Ijinkan Tuhan India menghadapi Supaya seperti itu Tidak Ijinkan Mesin beroperasi Atau butuh istirahat Kalau tidak Mesinnya itu Bisa rusak Apalagi Tubuh Tidak Bapak Tidak Tubuh kita Juga perlu Istirahat Mungkin Kok apakah Aku harus bekerja Sekeras Bekerja Tidak Banteng Tidak Tulangnya Banteng Tidak Sakit Tidak Kerja Sekeras Oke Kami Tahu Jawab Yang Tuhan Percayakan Tapi Pasti Gantau Aduh Terus Dibang Jual Tidak Terus Terus Tuhan Yang membuat Waktu Ber Beristirahat Kenapa Dampak Dari Kelelahan Fisik Daripada Diri Seorang Dampak Dari Kelelahan Akan Menimbulkan Emosi Yang Tidak Terkontrol Ini Jaya Bisa Memasuk Emosi Karena Jaya Lelah Kemudian Terjadi Penurunan Efisiensi Kerja Penurunan Keterampilan Peningkatan Kecemasan Atau Kepusanan Ini Pasti Saudara Karena Boreng Dapat Pula Berpengaruh Pada Efektivitas Dan Produktivitas Serta Keselamatan Pada Umum Jadi Sehidat Sebabatnya Sekuat Sebabatnya Segiat Sebiatnya Buka Bekerja Saudara Pastikan Ada Waktumu Untuk Beristirahat Baik Fisikmu Fisimu Jiwamu Juga Istirah Nah Kita Menanggukan Nah Tuhan Memberikan Makanan Pada Elia Ya Makanan Dan Minuman Tuhan Sediakan Nah Ini Yang Unik Ingat Berapa Waktu Yang Lalunya Ketika Elia Ada Di Sungai Dia Ada Di Tepuk Sungai Dan Dia Mengalami Keringan Waktu itu Israel Dikasangkan Keringan Tuhan Kelihara Elia Dengan Apa Bunung Gagak Yang Membawa Makan Yang Cukupi Kebutuhan Elia Kali Ini Ya Ketika Elia Dalam Keadaan Dia Lebih Dalam Keadaan Seperti Ini Tuhan Pun Memeliharaan Elia Artinya Apa Pemeliharaan Tuhan Ada Di Setiap Musim Hidup Amin Mau Musim Keringan Mau Musim Panen Musim Menuai Mau Musim Elia Sedang Dalam Kadaan Depresi Seperti Ini Ketika Dalam Kekeringan Tuhan Menyediakan Berkat Mau Musim Apapun Dalam Hidupamu Ada Berkat Yang Duru Sediakan Dalam Burung Pipit Bunga Baku Yang Dekatukannya Sampai Tuhan Dan Terlebih Hidupan Anak Anak Berkian Kita Lakukan Berkian Atau Pekerjaan Upaya Lakukan Diri Tuhan Laka Tuhan Memberkati Sebenarnya Laku Lihat Bersama Salam Tuhan Memberi Makan Sampai Dua Tari Makan Minum Dari Tidur Laki Kemudian Makan Minum Dari Tidur Laki Dan Tuhan Makan Dan Minum Supaya Tugumu Kuat Karena Engkau Akan Menjalani Perjalanan Empat Tuluh Hari Kedepan Makan Nalik Ke Gunung Boreb Untuk Menemui Tuhan Bisa Tidur Tuhan Jalannya Start Tidur Tidur Atas Di posisi Bimu Yang Alik Mungkin Bawa Mungkin Baru Jalan Atau Mungkin Baru Spertikian Atau Mungkin Sudah Harus Sampai Atas Tapi kau harus beraduh sejauh itu. Artinya juga, Tuhan mau. Untuk mempunyai sejauh itu. Berhenti sejauh itu apa? Membangun kekuatan yang lebih bisa nanti. Karena dari sini ada kekuatan yang dihitung. Kau katakan kepada Elia. Kau akan kerja empat puluh hari. Dan disitu empat puluh hari sampai di Gunung Rep. Elia merupakan visi Tuhan yang besar. Visi yang jauh lebih bisa berusaha. Ketika Tuhan mempersiapkan dirimu semua. Untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar dari hari ini. Yang Tuhan berikan kepada Tuhan. Tuhan mau mempersiapkan dirimu. Dengan cara membangun. Bangun kekuatan tubuhmu, jiwamu, maupun rohmu. Untuk apa? Dapat kekuatan siap untuk dibawa naik hidupnya. Tapi jangan berlama-lama saat kemampuan. Masa mahasiswa. Tuhan. Tapi juga kekuatan yang sangat menarik kekuatan yang dihitung. Nah disini kita belajar saudara. Bangkit dan tidak berhenti. Karena Tuhan punya rencana besar buat Elia. Tuhan juga punya rencana besar buat Bapak dan Saudara-saudara. Kami bangkit dan jangan berhenti berhenti di sini. Kalau hari ini kau sedang tidur untuk menelahkan dirimu. Dengan keadaan dirimu. Mungkin berhenti menelahkan dirimu. Tuhan yang memperkenalkan dirimu. Tuhan yang memperkenalkan dirimu. Dan setelah kita menarik kekuatan yang baru yang dihitung. Tuhan kerjakan atas hidup kita. Dan Tuhan kerjakan atas hidup kita. Dan Tuhan kerjakan atas hidup kita. Jangan ikuti setiap intimidasi. Seperti Elia. Setiap intimidasi Isabel. Jangan terlihat dikirimkan. Tidak ada dikirimkan. Setiap intimidasi yang terlihat. Jangan terlihat dikirimkan setiap proses. Tapi kita belum menerima dalam diri. Ayo saudara. Yuk kita peduli bersama-sama. Terima kasih.